Halo, selamat datang di Terjemah Indiuk. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 10-12. Nah, kita terjemahkan halaman 10. Kita akan bekerja dalam kelompok untuk merefleksi pembelajaran kita. Kita akan berdiskusi untuk menyelesaikan pernyataan di dalam kotak. Nah, ini kotaknya. Nah, kita terjemahkan. Sekarang, saya mengetahui bahwa sangat penting untuk mengatakan titik-titik-titik ke orang lain akan kesuksesannya, pencapaiannya, dan keberuntungannya. Nah, apa yang harus kita sabutkan untuk akan keberhasilan dan pencapaian serta keberuntungannya? Ya, benar. Kita akan mengucapkan. Nah, congratulations ya. Congratulations. Ya, itu dia. Jadi, kalau kita mengucapkan selamat ya. Selamat. Nah, yang kedua, apa yang disebutkan untuk mengharapkan atau mendoakan kesuksesan orang lain, pencapaian, dan keberuntungan. Artinya, doa kita. Nah, jadi di sini kita mendoakan menggunakan I hope. Jadi, hope dan wish. Seperti pelajaran yang telah kita pelajari di halaman sebelumnya. Nah, itu halaman 10. Lanjut ke halaman 11. Nah, kita akan belajar memberikan pujian ya, ketika kita mengucapkan selamat ke orang lain terhadap kesuksesan atau pencapaiannya. Jadi, ucapan selamat ya. Kita akan bermain peran, peran berbicara ya, dalam gambar. Ya, kita akan berperan sebagai ini, bapak, sebagai seorang bapak, dan juga sebagai Udin di gambar ini. Ini juga sebagai temannya yang lomba. Kita kecilkan dulu. Nah, itu dia. Nah, itu yang akan kita lakukan. Ini yang akan kita lakukan. Kemudian, kita akan bekerja dalam kelompok. Artinya, dalam kelompok, ini kalau gambar ini dua orang dalam satu kelompok. Ini dua orang juga dalam satu kelompok. Ini tiga orang ya, dalam satu kelompok. Tapi, cuma dua orang yang berbicara. Ini sebagai ibu dan anak. Nah, ini dua orang. Jadi, satu kelompok ada dua orang. Nah, lanjut. Yang kedua. Yang pertama, kita akan membaca masing-masing percakapan tersebut secara seksama. Seksama di sini, carefully di sini artinya, kita harus mengetahui arti dari percakapan tersebut. Nah, itu maksudnya. Yang kedua, kita akan mempelajari bagaimana mengucapkan kata-kata dan kelima-kelima itu secara seksama dan bermakna. Nah, bermakna di sini adalah sesuai intonasi. Intonasinya harus jelas, pas, ya. Sesuai dengan kondisi. Seperti contoh, ini. Happy birthday, Udin. You are a big boy now. I'm proud of you. Jadi, tekanan katanya itu harus benar. Happy birthday, Udin. You are a big boy now. I'm proud of you. Nah, seperti itu. Tidak, kalau tidak bermakna itu seperti ini. Happy birthday, Udin. You are a big boy now. I'm proud of you. Di datar saja. Itu tidak bermakna artinya. Nah, lanjut. Terakhir. Kita akan bermain peran pembicara di percakapan, ya, percakapan yang bawah ini. Kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas dan benar. Benar di sini seperti tadi, ya, intonasi, ya, dan juga ekspresi, ya. Itu yang dimaksud dengan bermakna. Nah, kita artikan. Selamat ulang tahun, Udin. Kamu sudah menjadi, sudah besar sekarang. Saya bangga, ya. Saya bangga terhadap dirimu. Jawaban, si Udin. Terima kasih, ya, ayah atau Bapak. Saya juga bangga terhadap kamu, terhadap Bapak. Nah, you di sini bukan kamu, ya, tapi Bapak. Tergantung bagaimana adat kita, kebiasaan kita di rumah. Itu di sini juga. Saya juga bangga terhadap Bapak. Nah, seperti itu. Lanjut. Luar biasa. Kamu lari seperti panter. Nah, panter ini adalah binatang, ya. Binatang sejenis kucing yang larinya paling cepat. Nah, ini gambarnya. Saya perlihatkan. Nah, ini panter hitam, ya. Black panter. Binatang, salah satu binatang tercepat larinya di dunia. Nah, kita lanjut. Saya yakin kamu akan memenangi perlombaan ini. Ya, artinya lombanya adalah lomba lari. Kita lihat ada banyak keringat di sini, ya. Keringat menetes, ya. Keringat. Nah, saya harap begitu. Terima kasih. Nah, balasannya seperti itu, ya. Lanjut. Ke gambar yang ketiga. Alhamdulillah, ya. Thanks God. Ini kita terjemahkan sebagai Alhamdulillah. Tendanya sudah siap. Ya, sudah berdiri. Bagus, anak-anak. Ya, kalian situ super. Saya sangat bangga terhadap kalian. Nah, karena ini berdua, ya. Artinya, kita jama' you. Bu, saya sudah menyelesaikan, Sudah membersihkan ruangan saya. Anak-anak baik, ya. Sekarang, terlihat rapi, bukan? Nah, saya menyukainya. Nah, tidak. Now ini, tidak. Itu artinya bukan. Terlihat lebih rapi, bukan? Saya menyukainya. Nah, seperti itu. Banyak orang datang ke meja kita. Mereka menyukai kue saya. Semuanya laris manis. Kuenya laris manis. Jadi, Zai ini mengacu kepada cookies. Kuenya laris manis, ya. Bagus. Kuemu menjadi populer sekarang, ya. Lanjut. Udin, saya dapat beasiswa. Selamat, Siti. Selamat, Siti. Kamu layak mendapatkannya. Ibu dan bapak kamu pasti bangga terhadapmu. Benar. Terima kasih. Ini akan membantu, maaf. Ini akan sangat, ya. Elot ini di sini artinya sangat. Ini akan sangat membantu orang tua saya. Nah, itu artinya. Nah, sampai di sini dulu ya. Terjemahan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada teman-teman. Dan juga guru di sekolah. Ya, jadi berbagi itu indah. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.